Pemirsa adegan rekonstruksi pembunuhan di Desa Gedung Bandarjo, Kejabatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, pelaku selambat memperagakan pembacokan dan pemukulan dengan balok kayu hingga korban tewas. Diketahui saat reskrimpel res Tulang Bawang Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan di Desa Gedung Bandarjo, Kejabatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada Rabu, 27 September 2023. Selangkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Rangga Yusuf, wartawan Tribun Lampung untuk Anda. Rekan Rangga Yusuf, silakan laporan Anda. Baik, Rekan Yustina dan Tribuners bisa saya sampaikan bahwasannya adegan rekonstruksi dilakukan oleh jajaran Satres Krim, Polres Tulang Bawang pada Kamis kemarin dari Rekan 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 Selamat itu di rumah makan menanyakan aktivitas dari si korban. Setelah mendapatkan informasi si korban langsung menuju ke TKP atau menuju di belakang rumah dari korban. Itu saat itu korban hanya meletakkan sepeda motornya. Setelah itu pelaku kembali lagi ke halaman depan rumah korban. Di situ pelaku mencoba memasuki rumah korban dengan melewat, dengan membuka pintu gerbang rumah korban. Setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah korban lewat pintu ramping. Ketika masuk ternyata pelaku ini dipergoki oleh pemilik rumah dalam hal ini adalah korban pembadi. Setelah ketahuan pelaku ini pun akhirnya langsung membunuh korban menggunakan sebilah pisau di bagian kepalanya itu sebanyak tiga kali. Setelah itu dari reka adegan, reka rekonstruksi yang dilakukan setelah tiga kali pembacokan di bagian kepala, korban pun tergeletak di ruang tengah rumah. Di situ mengetahui korban masih belum meninggal dunia. Pelaku pun kembali lagi ke ruang dapur dan mendapatkan kayu balok. Setelah mendapatkan kayu balok kembali lagi dan memukul di bagian kanan dada korban. Hingga korban meninggal dunia di tempat. Setelah meninggal dunia di tempat, rekan Justina dan tribuners, pelaku ini menyeret tubuh korban ke bagian belakang rumah. Dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan, pelaku ini pun menutup sumur menggunakan papan. Setelah menutupnya, pelaku ini pun berusaha untuk menghilangkan jejak karena bercak darah cukup banyak kedi di rumah korban. Setelah itu, pelaku pun menghapusnya dengan mengepel. Setelah itu, pelaku pun mengambil barang curia dari pemilik rumah. Setelah itu, pelaku pun kembali lagi di sumur untuk menutupnya dengan seng. Dan setelah itu, rekan Justina, pelaku pun kabur dengan memanjat pagar rumah korban. Begitu rekan Justina bisa saya sampaikan. Baik, rekan M. Rangga Yusuf, wartawan tribun Lampung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama KBO Satres Krimpol Restulang Bawang, Ipsu Abdullah, dan pengacara korban Indra Gandhi. Kami menduga apa yang disampaikan oleh pelaku itu banyak kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang satu, bahwa korban itu kurang lebih berat dari 100 kg. Dia tarik sendiri dari uang takut sampai ke sumur. Tapi juga kami bahwa ini uang harus di luar. Sekitar 35 adegan. Untuk adegannya, di lokasinya ada berapa titik sih, Pak? Di lokasi, di tiga lokasi, di empat lokasi. Di lokasi, di tujuan dilaksanakannya rekonstruksi ini untuk menyesuaikan apa yang sudah disampaikan oleh tersangka di BAP, sehingga kita perlu langsung turun ke lapangan. Apakah keterangan itu sesuai dengan yang diterangkan? Berapa personil yang dilibatkan, Pak, dalam proses ini? Personil yang dilibatkan sekitar perso orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!